Intro Anakku, anakku sing manis Cobi jernanis Sun kendong Sun lelelelele Intro Sariat ni gua hasil Muka salattackan Cina Muka sal閃 nabi sedangkan mukha safahmu wimek kue tog enggak buka sama buka sekadar coba tuh coba anggap syariati duduk hasil mukha safah itu mukha safahkan nabi mengandung sampai lewanya mergokan nabi memang mukha safah dan pertimbanganmu kan mukha safah mudik ayo upamannya gini contoh seorang surat contohnya wene santri wile jamaah rasa khusus jamaah udah malah wiser merasa nising ngarpi baris ngarpi itu shalat rata nanan itu tidak rumang shalat jamaah malah rasa khusus tapi salat dewean bisa khusus kemudian akhirnya terus deh pamit guru nih kanu ikulok upangnya buat nusah jamaah salat nyambak untuk itu sepundi ikulah jamaah muntah sakit khusus tapi salat nyambak sakit khusus gue kudu ujombok jawab dia iseng cerdas malah orang kok yawes merasa jamaah orang dan dibalik no kue muning gunung kue lak pertimbangan tapi lak kanyi nabi dawa kan orang-orang kanyi nabi dawa shalat jamaah kipitulikur derajat sampai dewan meseji dan saya ke pertimbangan pertimbangan kanyi nabi itu lapik nanti jadi mulanya juga anggap syariah itu bukan mukasafah syariah itu justru hasil mukasafahnya rasul apa ini yang luwek kandel mukasafah yang ngulir rasul bapak betul-betul? ini mulanya pertimbangan kebijakan karena alasan mukasafah maka tetap harus kamu saring dengan syariah dalam arti syariah sing mukasafah rasulullah jadu-jadu syariah sing hilafiah jadu-jadu syariah sing hilafiah syariah sing mukasafah rasulullah tigisnya sing doruri sing hilafiah itu kabel dalil lakal-lakalan memang seperti itu terutama imam sadili sering mengingatkan seperti itu apapun mukasafah yang kau temukan kalau tidak kau temukan di dalam Quran dan hadis atau daunnya ulama' sing mukamah maka tinggalkan saja itu iya walaupun ibaratnya cara mukasafah ceta wala-wala menurut kamu ceta wala-wala tapi sak ceta wala-wala tapi yang kan jadus persoalan tentang ini ke zaman ini ku mungkin kurangnya edukasi sehingga perbedaan pendapat diantara ulama' niku sering di didatuhsakan bahan bahasanya ini akhir zaman ulama' diantara mereka itu sudah pecah-pecah saat ini seperti mendeluk ngono akhirnya ya ya orang realistis juga orang-orang yang banyak kan jenapiknya orang-orang yang diladeniakan orang-orang yang diladeniakan sepukuran insyaallah tetap ikhlas murni karena Allah rasanya lu kacak2 kan jelas masalah kita ikhlas kita ikhlas kita nggak masih biju aku kita Walaupun orang sehasil orang-orang ingin mengaruh orang mereka jadi jadi jangan memaksakan kepada semua orang mengenai idimu tapi bahwa idimu baik jalani dengan ikhlas dan yakin bahwa ini baik insyaallah kok Allah harap buka jalan juga untuk kamu orang melukui orang melukui orang melukui orang melukui orang melukui orang melukui mungkin dengan dua pertimbangan lain dan mungkin dua imam lain yang juga sama-sama murid Rasulullah satu diantara mereka jatuh saja bisa terjadi jaminan Rasulullah satu saja ku ikut sahabat memakan selamat dan sahabat kan dui anak buah juga anak murid 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 mungkin alur singhiki waburera singghi lewat bilal singghi lewat abu bakar bisa jadi seperti itu mulai lewat waksi dokutu apa jeneng khusnunda padahal isi tok selama isi nganggulah ilaha illallah berarti minimal Allah Ridho la ilaha illallah yang menemplek dengan canggih wongkui Bismillahirrahmanirrahmanirrahim ya mulanya kudu-kudu serem di gaunnya yang kuunut rasan-rasan yang kuunut rasan-rasan yang kuunut ini dalam nyatanya menjadi sepi kabel buah warna kuning, buah warna hijau, buah warna biru sepi kabel nah iya, mulanya kudu diomongnya terus selama masih la ilaha illallah ya dulur ini ya sepi kabel sepi terus masih aku anak yang nabi yang melebu kerm kanan enggak masih bila aku orang apa-apa nih nabi ngunilah illallah iya salahnya bareng nabi melebus warga masih waksin aku nombak hamzah iya, tapi ngisau ngunilah illallah iya keduman tapi secara manusia kanji nabi itu gak mau coba selama usulnya kanji nabi waksih gak tau lah ngaji ngareng itu nguri waksih kelingan hamzah ngelongsa tapi bangsa kanji nabi saya itu waksih diadal duel ngamuk sampai matanya musailah mahal khadzab baru matanya musailah mahal khadzab aku nabi itu ada yang ngacuk tangan itu tumbak yang tau matanya orang paling ngapik hamzah saya itu tumbak itu berhasil matanya orang paling ngelak hehehe mau ngelak tapi gak dihidupi besidol ini orang-orang yang dihidupi warga saya kuyut bareng yang matanya harus dihidupi hamzah kuyut ya tau iya tapi tetep bodoh gak tau mana yang baik mana yang buruk yang tau baik buruk kayaknya Allah itu baik buruk itu tidak ada yang tau selain Allah makanya kalau ngerti kodok kodar mesti manut Allah orang kok dikualasan Allah telah menfone dikualasan 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 bener nih jadi elek elek apik saka Allah itu maknanya ini kita yang dikualasan jemela menfone elek apik oh bisa-bisa bermakna kesana wabila khairi wa sarihi minallah elek dan apik kita yang kagusya Allah elek dan apik kita yang nonton dikualasan dia yang nonton dikualasan kita yang nonton tapi kita yang nonton kita yang nonton kita yang nonton kecuali memang salat itu tidak nonton kita merupakan itu bisa jadi karena hikmah banyak orang yang matanya malah akhirnya berakhir selamat berkutus rumah terkucil akhirnya kembali dengan Allah akhirnya malah narkoba sih narkoba sih ngarep dihukum mati ya di Budiman iya buikan mati khusus khatima jelas deh arti tembak jaluk izin munila ilaha in Allah Muhammad Rasulullah tembak malah mesem dengan buah jingan tengik tapi bisa jadi khusus khatimah singkibar sesok ngulama kondang mati ini malah mati kafir aja tetep singaranya apa Allah Rako mulanya gue apa ya coba enggak negosin cerita Nabi Musa diengken ngerawat wajikan tengik ikutan kita penopon itu dengan surya enak surya hanya Hai jadi ngambarnya kebaikan itu memang Allah yang menilai bukan manusia ngasih Allah yang menilai malah gambar ini kalau waliku di sio-sio tulung kono kan perintah yang bisa ditolong Nabi Musa kan lu didimu saat diso buah jingan ini Hai saya kira ngomorong Nabi Musa itu tukang Hai omong-omongan video popo di jalan omong Allah pokoknya Allah paling kendal Nabi Musa ngomong-omong langsung ngomong-omong di dalam umatnya paling cerewet ya tapi gak Tuhan Nabi yang paling wampang matur dengan Allah ngomong-omong matur benteng umatnya gampang bantah ngomong-omong matur benteng umatnya gampang bingung saja setikai pangan anak-anak jaduh gua senulah orang zaman tengah rorokan langsung ke langit tumpeng ke langit tumpeng menunik ngomong-ngomong matur benteng kewala saman gula sing nonton bumbu nih bauan berharbangan ini mengenai orang-orang ini ngono kalau nabi Musa itu kota wajah jenik ini tapi kalau nengkota jadi wong ino muka mesti kudu bloncok kudu iki bau wes ino dibendoni busialah tapi ya nekat aja ya Hai Yes Yes keadilan Allah nah bosan Nabi Musa matur gunung ini kuliah dengan Dawil kok enten kasus yang ini beripun akhirnya kuliahkan Dawil ini singroh aku wali-wali ini di luke syarab mati kurang-kurang menit itu wak itu wong bajingan memang ini gini besi kuliah ini kuelek kalau nyadar elewis ngelaki wong santunya kuwab yang sampai mboe jengkel mboe jengkel lorok ini mboe mau ngeramut dibuateng sampah nah iya sematius moh ya lu tolong tangganya mergoyisin buat ini sampahnya luarankan ngubur barangkut di luaranku ngakai jadi arp mati kuning ini saat dunia pun betul-betul seneng-seneng kali menung soku wabes sampai ibu kalau mau ngegeting kali lomong ke sampahnya ku pengeran masuk pengeran harapnya kalau ngegeting aja uang-uang mesti gengsi mesti gengsi di sini gitu siapa nah iya kita harus gengsi yorah sedadang yorah isol enak uang-uang pun benci kalengkulah maksudnya sama najeng melok benci kayak uang-uang ini berarti sama duduk pengeran lah barangkut termati guzalah buyu enak uang buju seneng aku enak uang gak cerdas ini seneng aku kemudian diwali guzalah seneng ini ku nabi Musa rata lagi paham agak paham terus dikandak nara ummatya inutkau ya itu mau ngabe ini ngarek ngarek Allah menlani apa lu nelek aja kuingintok nek nenev segi bab isti sekok ya nek isti sekok big gak manji-manti Nabi Musa isti kok kak mandi-manti akhirnya jengkel dipikusialah gampangannya yang jengkel perkara koropo kak mandi-mati ada masih jadi yang tukang apa-apa lapornya kalau lapornya Nabi Musa Hai nanti kenten apa-apa Niki klon dua kebetulan mandi-mandi Hai anak-anak banyak umatmu anak-anak para beres si intan yang beres mau usirnya lho ngaku ini ngelarang adu-adu malah aku bakal adu-adu lindungan terus nanti butuh mandi ya betul mandi ajokwa singgung malang ngomong disokong aku enak wong aku soo nengarung iku janrisis kok kok singgung ngomong kuih nanti parangnya disana tiba-tiba ewang tukang mentem ngeluh tukang mentem tapi yura sombong tukang mentem isu korona kepeksa maksudnya kanan itu juga mergo enggak kuat ngempet kan Bido karo dosa mergo nantang enak dosa yang nanti